Hashtag ketokpalu Hashtag ketokpalu Revisi pembaruan Pesaratan penerbangan November 2021 Terbaru Hingga batas yang belum ditentukan Saratnya seperti apa Simak video ini Intinya Saya bacakan intinya Setelah intinya saya bacakan Nanti saya akan bacakan Lengkapnya Jadi Anda menyimak baik-baik Isinya dari awal sampai akhir Biar Anda tidak bingung Dan tahu pesaratannya apa Dan penjelasannya apa Oke ini intinya Pelaku perjalanan Jarak jauh Dengan moda transportasi udara Dari dan ke Daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali Serta perjalanan antar kabupaten Atau antar kota Di dalam wilayah Pulau Jawa Dan Pulau Bali Wajib menunjukkan Pesaratan sebagai berikut Satu Kartu vaksin Atau sertifikat vaksin Minimal vaksinasi dosis pertama Bisa pertama Bisa kedua Dan surat keterangan hasil negatif tes Rapi tes jenis PCR Yang sampelnya diambil Dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam Garis miring 3 hari Sebelum keberangkatan Sebagai persyaratan Perjalanan Jadi masa berlakunya PCR 3x24 jam Jika Anda vaksin Dari satu Saratnya ya wajib PCR Ya Vaksin satu Wajib PCR Terus yang kedua Kartu vaksin Garis miring Atau sertifikat vaksin Dan surat keterangan hasil Negatif Rapi tes Antigen Yang sampelnya diambil Dalam kurun waktu Maksimal 1x24 jam Atau satu hari Sebelum keberangkatan Sebagai persyaratan Perjalanan Jadi masa berlakunya Antigen 1x24 jam Atau satu hari Masa berlakunya Saya rangkum Lebih detail Ya Disini saya rangkum Lebih detail Jika Anda Vaksin satu Ya wajib PCR Masa berlakunya Tiga hari Atau 3x24 jam Jika Anda Sudah mempunyai Vaksin kedua Jika Vaksin satu Sudah Vaksin dua Sudah Bisa pakai Rapid tes Antigen Yang masa berlakunya 1x24 jam Ya Anak-anak Usia Di bawah 12 tahun Ya Anak usia Di bawah 12 tahun Gak wajib Vaksin Cukup menunjukkan Hasil tes saja Ngikutin Walinya Atau Konsul dulu Sama petugas KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Di keperangkatan Ya Terus juga Prokes Yang ketat Itu adalah Inti Pembaruan Revisi Sarat Penerbangan Pesawat Terbaru 2021 Ya Sampai Batas yang Belum Ditentukan Jadi Bisa Pake Antigen Asal Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Ya Baik Ini Sumbernya Saya Dapatkan Dari Pekerjaan Saya Surat Edaran Satgas Nomor 22 Tahun 2021 Insyaallah Jika Anda Menjalani Prosedur Dengan Prosedur Ini Akan Lancar Naik Pesawat Ayo Naik Pesawat Disini Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Coronavirus Deseis 2019 COVID-19 Jadi Itu Inti Untuk Perjalanan Naik Pesawat Semoga Membantu Semoga Amanah Dan Juga Yang Terakhir Pelaku Perjalanan Jarak Jauh Dengan Moda Transportasi Udara Antar Kabupaten Atau Antar Kota Di Luar Wilayah Pulau Jawa Dan Pulau Bali Wajib Menunjukkan Kartu Vaksin Minimal Vaksinasi Dois Pertama Dan Hasil Negatif Terapitas BGR Yang Sampelnya Diambil Dalam Kurun Waktu Maksimal 3x24 Jam Atau Hasil Negatif Rapid Test Antigen Yang Sampelnya Diambil Dalam Kurun Waktu Maksimal 1x24 Jam Atau Satu Hari Jadi Itu Untuk Yang Diluar Wilayah Pulau Jawa Dan Pulau Bali Bisa Pake Antigen Vaksin Satu Bisa Vaksin Dua Bisa Bisa Pake BGR Vaksin Satu Bisa Vaksin Dua Bisa Dan Koordinasi Kebetugas Maskapai Sebelum Berangkat Terus Ketentuan Menunjukkan Kartu Vaksin Dikecualikan Bagi Pelaku Perjalanan Usia Di bawah 12 Tahun Pelaku Perjalanan Kendaraan Logistik Dan Transportasi Barang Lainnya Yang Melakukan Perjalanan Dalam Negeri Di Wilayah Luar Jawa Dan Bali Pelaku Perjalanan Dengan Kondisi Kesehatan Khusus Atau Penyakit Korbit Yang Menyebabkan Pelaku Perjalanan Tidak Dapat Menerima Vaksin Dengan Besertan Wajib Melampirkan Surat Keterangan Dokter Dari Rumah Sakit Pemerintah Yang Menyatakan Vaksinasi COVID-19 Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 3 Dikejualikan Untuk Moda Transportasi Perintis Termasuk Di Wilayah Perbatasan Daerah TKT Tertinggal Terdepan Dan Terluar Dan Pelayanan Terbatas Sesuai Dengan Kondisi Daerah Masing-masing Terus Setiap Operator Moda Transportasi Dijakitkan Menggunakan Peduli Untuk Memeriksa Hasil Tes BGR Atau Antigen Yang Menunjukkan Hasil Negatif Dan Sudah Melakukan Vaksinasi Minimal Dosis Pertama Dan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri BPDN Sewaktu Melakukan Check-in Jadi Itu Inti-intinya Oke Demikian Informasi Yang Disampaikan Penutup Dengan Belakunya Surat Edaran Ini Maka Surat Edaran Ini Satuan Tugas Penalaman COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Dalam Negeri Di Masa COVID-19 Surat Edaran Ini Berlaku Efektif Mulai Tanggal 2 2 2 2021 Sampai Waktu Yang Ditentukan Kemudian Dan Akan Dievaluasi Lebih Lanjut Sesuai Dengan Perkembangan Terakhir Di Lapangan Ataupun Hasil Evaluasi Dari Kementerian Lembaga Ditetapkan Selalui Mendapatkan Update Video Di Channel Saya Bagus Sampai jumpa Di video Saya Berikutnya Terima Kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.